Sementara itu terkait kinerja Jokowi secara umum, survei indikator yang digelar pada September 2020 menyebut publik masih cukup puas dengan kinerja Jokowi. Menurut Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, tingkat kepuasan publik atas kinerja Jokowi sedikit mengalami peningkatan dari survei yang mereka lakukan sebelumnya. Burhanuddin mengatakan selama beberapa tahun terakhir, tingkat kepuasan publik pada Jokowi cenderung stabil di angka 60%. Pada 2015, kepuasan masyarakat terhadap Jokowi sempat turun drastis akibat adanya inflasi.